Mereka kirimkan ke alamat di salah satu asrama mahasiswa yang mereka tujukan. Jadi pengungkapan ini merupakan kluster asrama mahasiswa yang berada di Yogyakarta. Kami berharap semoga ini kasus yang terakhir karena biar bagaimanapun anak-anak mahasiswa yang mengejar kita-kita disini harus bebas dari bahaya nangkoba sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan menyelesaikan kuliah dengan baik di Yogyakarta. Sudah dari 2021 sampai 2022 sudah ada 6 kasus atau 6 asrama yang terindikasi tempat periraan gelap nangkoba. Ini menjadi target atau pengawasan kita semuanya. Bukan penangkapan terhadap tersangka MKM. Saya ulangi, tersangka MKB adalah salah satu mahasiswa penguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Kemudian kami melakukan penggeledahan di asrama tersangka. Lalu hasil penggeledahan kita, kita menyita ganja seberat 1 kg dari tangan tersangka yang akan diedarkan di Yogyakarta. Hasil dari pengembangan dan hasil dikrogasi terhadap tersangka, terkang tersangka menangui termasuk kami mendapatkan bukti bahwa peniriman ganja yang berasal dari Medan ini sudah peniriman yang kelima. Jadi peniriman 1, 2, 3, dan 4 sudah habis diedarkan dan yang kelima ini kami melakukan penangkapan. Terhadap tersangka ini dijerat dengan pasal 114 undang-undang nomor 3529 tentang pengedahan dan 112, ulangi, 111 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan dedah pidana sedikitnya 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Itulah rekan-rekan yang perlu saya sampaikan dalam free service ini, kami juga merasa prihatin karena penyedaran ini adalah mahasiswa yang berasal dari luar Yogyakarta dan kita temukan barang bukti yang kita ketahui, yaitu ada beberapa tabungan yang kita kita, kemudian memang yang bersangkutan menyiapkan barang timbangan, karena memang yang bersangkutan adalah pengedar yang selama ini mereka lakukan dari tahun 2021, yang kelima kalinya. Kemudian barang bukti yang kita bisa amankan ini adalah bungkus yang mereka kirim melalui jasa pengiriman, kemudian mereka kirimkan ke alamat di salah satu asrama mahasiswa yang sudah diamankan.